. Bupati Pinrang Irwan Hamid meninjau dan mengunjungi beberapa tempat di Kecamatan Lembang, Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2020. Irwan Hamid dalam kesempatan itu meninjau lahan persawahan masyarakat yang tergenang air pasca hujan lebat di beberapa desa di Kecamatan Lembang. Saat meninjau, Bupati didampingi pejabat organisasi perangkat daerah terkait. Turut mendampingi Bupati saat melakukan peninjauan Kadis Pertanian dan Hortikultura Andi Calokerang, pejabat dari Dinas PSDA, Dinas PUPR, Camat Lembang Muhammad Yusuf, perangkat desa setempat dan dinas terkait lainnya. Bupati dalam kesempatan tersebut, juga bersilaturahmi dan melakukan dialog dengan masyarakat dan aparat setempat. Irwan Hamid juga mengunjungi SDN 185 Lembang. Kunjungan Bupati untuk melihat langsung proses belajar-mengajar serta kondisi sarana dan prasarana sekolah tersebut. Orang nomor satu di Pindrang ini juga melakukan kunjungan kepuskesmas bungi. Kunjungan Bupati kepuskesmas bungi tak jauh dengan tujuan Bupati dalam kunjungannya di SDN 185. Kunjungan Bupati yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Pindrang ini untuk melihat kondisi serta sarana dan prasarana di puskesmas bungi. Kabupaten Pindrang adalah daerah agraris. Sebagian besar masyarakat Pindrang hidup di sektor pertanian. Melihat hal itu, pemerintah Kabupaten Pindrang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain sektor pertanian, sektor yang menjadi kebutuhan dasar juga menjadi sektor prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!